Terima kasih. 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 Bu Sarie Udah makan belum Bu Sarie Udah Ayam bakar Alhamdulillah enaknya Detraktir Bu Firda Oh gitu Bu Firda kenapa itu ada detraktir Ada yang 6 tahun Nggak ada Bu Mentraktir gurunya katanya Bu Alhamdulillah Bisa traktir Minum kan Yuk mau diskusi apa Nunggu kawan-kawan pengawas nih Kawan-kawan belum masuk juga Udah Silahkan diisi daftar hadir Sudah saya taruh di kolom chat Aku belum isi daftar hadir Suaranya Masihkan dulu bisa Bu Guspa Terima kasih udah gabung Bu Peti Sehat Selamat menikmati Nunggu pengawas dulu ya Nunggu Pak Korwas Sebetulnya udah waktu kita nih Pak Korwas, gak tau lagi apa ini Pak Kabung lah Pak Gambar Bapak gak ada Pak Kabung lah Pak Kabung lah Pak Kabung lah pak Kabuh Pak Kabung lah Terima kasih. 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 siapa lagi ini siapa yang belum datang Bu Dewi gimana sudah berapa orang sudah 27 peserta Bu sejauh ini lumayan ya harusnya jumlahnya berapa disini kemarin saya masukin 40 lebih sudah 27 masih belum kalau mau kita mulai sambil jalan mulai aja gak apa-apa nanti mereka nyusul aja tapi mukanya hitam kok kenapa ini Bu ngelawan sinar Bu iya gelap kali gak apa-apa habis ruangannya panas Bu AC-nya rusak Tuh Pak Bul jadi saya pindah ke ruang ini baru terang tadi gelap betul silahkan Pak Riyadi udah ada juga kok disitu kita mulai saja baiklah dimulai aja ini ya Bu Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat staf ahli dan korwas dinas pendidikan kota Batam Bapak Dr. Andes Haryadi yang terhormat Bapak Ibu pengawas di lingkungan dinas pendidikan kota Batam yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru peserta seminar semuanya yang kami banggakan jalan sore ke Tanjung Umar tak lupa mampir membeli laksa Assalamualaikum pembuka kata kepada Bapak Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar PTS yang berjudul Bimbingan kelompok menggunakan lembar kerja untuk meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah binaan mengembangkan indikator pencapaikan kompetensi pada semester 1 tahun pelajaran 2018-2019 Salawat beriring salam mari kita curahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman hadirin semuanya berikut susunan acara pada siang hari ini yang pertama itu adalah kata sambutan oleh staf ahli korwas dinas pendidikan kota Batam kemudian penyampaian materi dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup baiklah pada acara selanjutnya ini merupakan kata sambutan oleh staf ahli dan korwas dinas pendidikan kota Batam kepada Bapak Dr. Randes Haryadi kami persilahkan haria di SPDMM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk semua peserta asminat yang pertama kita tetap beri syukur pada Umar Subhanawat Allah karena Ibu Allah tidak dapat bersama di sehingga kita tidak bisa berdengar tapi bertatap muka bisa selamat beri salam kita sampaikan ke Ibu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya saya kedengaran dengung pak kemudian foto bapak gak ada nih mukanya gak ada udah saya buka ini kamera bapak aktifkan kameranya pak udah gak keluar gantengnya gak nampak tadi nampak gantengnya gantengnya udah kelihatan belum? belum pak nah udah udah ada nampak gantengnya nampak gantengnya nampak gantengnya nampak tadi baik Bapak Ibu yang semuanya saya tidak akan banyak lebar seharap pada Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu pengawas agar bisa mengikuti seminar ini dan ambil caranya lihat di mana kekurangan kelebihannya ambil kelebihannya kekurangannya kebaiki dan kan nampak seminar ini bisa kita mengambil info yang lebih baik terutama apa yang disampaikan oleh Ibu Melani tentang peningkatan pemahaman itu tentang IPK jadi Bapak Ibu yang semuanya ikutil seminar ini dengan baik mudah-mudahan permukaan bagi kita semua saya rasa demikian mudah-mudahan kita selalu sehat dan kesehatan dan jangan lupa saya rasa demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum pencapaikan kompetensi pada semester 1 tahun pelajaran 2018-2019 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Milaini MM kepada Ibu kami persilahkan terima kasih nampak ini perpoinnya udah udah nampak belum Bapak Ibu belum oke tarah belum masuk yaudah nampak udah nampak ya iya Bu sudah kayaknya di ruang pengawas agak ramai karena berdekatan mungkin ya terlalu dekat baiklah Bapak Ibu rekan-rekan semua rekan-rekan seperjuangan Pak Korwas yang kemudian kawan pengawas yang lainnya yang sudah ikut seminar saya hari ini sebetulnya saya informasikan kepada Bapak Ibu semua PTS ini adalah hasil kerja saya di tahun 2018-2019 tetapi karena ada COVID dan sebagainya kita terlambat untuk menseminarkannya salah satu syarat untuk memenuhi angka kreditnya memang harus diseminarkan jadi saya hari ini coba menayangkan hasil kerja saya hasil penelitian saya di tahun 2018-2019 pada semester 1 yang saya beri judul Bimbingan Kelompok Menggunakan Lembar Kerja untuk meningkatkan kompetisi guru-guru sekolah binaan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetisi atau IPK pada semester 1 tahun ajaran 2018-2019 selamat selamat di tahun Terima kasih. 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 Penelitian ini saya hanya mencapai, sudah ke siklus 2 juga sudah tercapai. Nanti kita perjelas dengan penjelasan saya berikutnya. Penelitian ini saya lakukan di mulai bulan Juli sampai bulan Oktober minggu ketiga, Bapak-Ibu. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study document. Kemudian teknik analisis data. Nah, saya menggunakan kisi-kisi. Kisi-kisi ini saya buat berdasarkan saya tetapkan apa yang sudah dituntut oleh perempuan-perempuan tadi. Saya membuat kisi-kisi ada 8 kisi-kisi dengan jumlah soalnya di sini ada. Jumlah soalnya di kisi-kisi 1 itu sudah saya jelaskan semuanya. Jadi jumlahnya dalam kisi-kisi itu ada 8. Nah, dari kisi-kisi ini saya tentukan skor maksimum itu ada 8. Jadi ada 5. Kalau dia jumlahnya 8 jadi 8,5 dari 40. Nilai kontaktif, kuantitatifnya jumlah skor perolehan dikali 100. Itu total maksimum. Nah, kretia ABC-nya terhadap pada penilaian sesuai dengan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 15. Apabila 91 sampai 100 itu amat baik. Sedangkan kalau dia kurang itu adalah sampai dengan nilai 50. Kalau cukup 61 sampai 75 sedang 51 60. Itu saya menurunkan permen PAN RB nomor 16 Bapak Ibu ya. Kemudian indikator keberhasilan penelitian. Penelitian sekolah ini dihentikan dan tidak dilanjutkan ke selikus berikutnya apabila kompetisi dalam mengembangkan indikator itu sudah mencapai nilai A atau amat baik ya. Dengan ketuntasan dikatakan berhasil itu minimal 85%. Nah, ini yang saya bahas. Setelah saya adakan pembimbingan-pembimbingan kepada peserta atau guru-guru, pada siklus pertama saya mendapatkan nilai ini Bapak Ibu. Jadi masih ada yang nilai C, ada dua orang nilai C, nilai A-nya juga ada. Jadi di sini presentasi ketuntasannya baru 25% karena yang saya tuntut tadi kan ada. Lalu saya melakukanlah, jadi dari 4 orang 25 itu kualifikasinya amat baik, 10 orang 63% kualifikasinya baik, 2 orang 13% kualifikasi cukup. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 85-69. Jadi keselimpulannya refleksinya ada di kompetisi itu adalah gurunya baik. Nah, data kelas intervalnya seperti ini Bapak Ibu, saya gambarkan ya. Ini dilihat dari sini Bapak Ibu, saya tunjukkan ya. Arah skor saya di sini, lihat. Nah, ini skornya ya. Perkansi relatifnya ini seperti ini. Nah, jadi dari 16 ujah penelitian masih 12 orang yang belum mampu memperoleh nilai amat baik. Hanya 4 orang saja yang berhasil Bapak Ibu. Nah, keberhasilan peneliti yaitu peneliti mampu mengelola kelompok, teknik yang digunakan mampu meningkatkan respon dan kepekan disiplin dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan waktu sesuai dengan perencanaan, dan guru gembira melaksanakan layangan bimbingan kelompok tanya. Hambatannya apa? Ada. Hambatannya itu masih banyak guru yang belum merespon dan antusias mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Apa rencana pembaikannya? Nah, peneliti merencanakan kembali kegiatan bimbingan kelompok agar guru lebih santai, menyenangkan, maka pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok dan berkesanakan dengan cara mencari model yaitu guru yang termasuk sangat mampu serta memberikan kesan positif dari kemampuan tadi kemudian didiskusikan. Nah, perubahan kompetisi guru dari kondisi awal siklus 1 berdasarkan pengamatan RPP Meningkat rata-rata 64,38 menjadi 85,69. Nah, setelah itu diadakanlah penilaian lagi hasil siklusnya lumayan Bapak-Ibu. Tidak ada nilai C, yang C tadi menjadi B, yang B juga menjadi A. Nilainya sebut tinggi, presiden-presiden ketungkasan 88%. Analisisnya, begini Bapak-Ibu. Jadi, dari enam sujek penelitian masih dua orang yang belum mampu memperoleh nilai A atau amat baik. Empat belas orang lainnya sudah berhasil. Kompetisi guru sudah terlihat jauh meningkat. Kemampuan intelektual guru dalam memahami karakter peserta didik sudah baik. Teori-teori pembelajaran dan prinsip pembelajaran yang mendidik sudah mereka kuasai. Pengembangan strategi pembelajaran yang berhubungan dengan mata pelajarannya diampu sudah baik. Begitu juga kata kerja operasional yang telah mereka kuasai. Penilaian keberhasilan peneliti yaitu pada siklus dua, peneliti mampu mendorong guru agar meningkatkan kompetisinya dalam pengembangan IPK dengan baik dan benar. Pelaksanaan bimbingan kelompok di roba dari sekedar memberitahu guru dengan mencari model guru yang termasuk sangat mampu, serta memberikan kesan positif dari kemampuan tadi kemudian didiskusikan. Nah, waktu pelaksanaan lebih optimal, semua guru terlihat merespon dalam kegiatan tersebut dan semua guru senang mengikuti kegiatan. Hambatannya masih ada juga, kompetisi guru perlu dipantau setiap waktu agar stabil dan tidak terus meningkat. Jadi itu hambatannya harus dipantau. Kalau tidak dipantau, bisa lupa seperti itu. Kesimpulannya, data awal kompetisi guru yang terkualifikasi cukup nilai rata-rata itu 64,38. Siklus satu sudah mencapai baik yaitu 85,69. Siklus dua sulian 94,56. Pengguna bimbingan kelompok sangat efektif dalam meningkatkan kompetisi guru dalam mengembangkan IPK. Saya singkat saja, saya perlukan pertanyaan Bapak-Ibu nanti. Saran guru-guru agar mencoba cara bimbingan yang peneliti telah lakukan untuk meningkatkan kompetisi mereka. Peneliti lain yang ingin mendalami metode peneliti terapkan dalam mencoba penelitian yang sama terhadap guru-guru yang bermasalah. Peneliti ingin meverifikasi data asli penelitian ini bisa melakukan penelitian yang sama untuk memberi masukan dan kritik demi kesempurnaan asli yang dicapai. Jadi itu saja, saya hanya mempersingkat saja apa yang saya paparkan. Jadi dari apa yang sudah saya paparkan disimpulkan, bimbingan dengan kelompok dengan mengundangkan lembar kerja itu bisa meningkatkan kinerja kompetisi guru dalam mengembangkan IPK-nya. Demikian moderator, mungkin itu yang saya sampaikan. Kita bisa diskusi saja untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri, Ibu Dr. Randa Hajah Milaini MM. Baiklah hadirin yang kami banggakan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon, serta menyebutkan nama dan asal instansinya. Bu Dewi, saya dari IESI SMP20. Ya, silakan Bu IESI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali dengan PTS Bu Mila. Ya, karena saya guru ya, mungkin ada rasa ingin tahu juga ya Bu Mila ya, tentang PTS Ibu. Ya, kalau kami bikin kan hanya PTK, melihat tindakan kelas yang hanya dilakukan pada satu kelas. Ya, ingin saya ketahui, Bu Mila, tadi kan nilainya kan awalnya 64, berapa tadi ya. Itu nilainya itu diperoleh dari mana itu, Apakah ada supervisi atau Ibu mengajukan, atau Ibu kasih instrumen ke guru-guru. Soalnya tadi saya belum mencerah dulu tampak tadi Ibu, makanya saya tanyain tadi. Kalau kami kan biasanya kan hasil belajar ya Bu, ya dihasil belajar, itu diperoleh hasilnya kalau rendah baru ini itu PTK. Kemudian yang kedua, biasanya kami kan satu siklus itu kan minimal dua kali pertemuan ya Bu, atau tiga kali ya Bu, ya bagusnya. Ini satu siklus itu, Ibu melakukan supervisi atau apa Bu, untuk memperoleh datanya itu kalau untuk PTS ini Bu. Kemudian sekali lagi, saya terakhir Bu. Udah dua itu aja lah dulu Bu. Oke, terima kasih Bu Yesi. Bu Mila ini kita tunggu pertanyaan lain atau langsung mau dijawab? Lanjut dulu. Oke lanjut. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Dari... Saya jawab aja dulu Bu. Oh dilanjut, oke Bu, dijawab silahkan ya Bu. Biar nggak lupa, pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan yang pertama itu, Ibu memperoleh dari siklus satu tadi, memperoleh nilai awal 60. Nah, itu diperoleh dari mana? Apakah dari hasil supervisi, ataukah dari lebar kerja? Seperti itu Bu Mila. Jawaban yang pertama, sebetulnya data dasar, kalau siklus itu juga. Jadi data dasarnya itu, ketika saya melakukan pembinaan, ya, pembinaan di sekolah, terutama dalam RPP. Saya memeriksa RPP, biasa itu kan, kita memeriksa RPP, perangkap pembelajaran guru ya. Jadi yang saya temukan dalam RP, RPP itu, dalam menentukan IPK itu, guru-guru itu masih banyak yang kurang tepat. Banyak yang hanya mempotokopi hasil punya teman. Dia tidak melihat dulu langkah-langkah apa dalam menentukan IPK itu sendiri. Jadi dari tadi dokumen, jadi RPP-RPP yang saya ambil dari contoh guru-guru yang saya tentukan itu, saya nilai dengan menggunakan instrumen tadi yang sudah saya tetapkan. Jadi dari yang itu ternyata nilainya 64. Karena nilainya masih ada yang cukup, menurut saya, lalu saya adakanlah pembimbingan tadi. Saya gunakan apa lebih efektifnya? Saya menggunakan dengan cara bimbingan kelompok. Jadi mengelompokkan, kemudian bimbingan kelompok itu dengan memakan lembar kerja. Lembar kerja yang tadi menggunakan instrumen. Itu lebih detail lagi. Jadi guru itu saya bimbing dengan memberikan bagaimana sih cara menentukan IPK itu sendiri. Tadi kan dari awal, berdasarkan permainan dan segala macam, sudah saya jelaskan dalam penonton IPK, itu pertama kali. Yang harus kita tentukan adalah, kita adalah mengkaji dulu KD yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Dari KD itu, kita akan melihat kata kerja operasionalnya masuk dalam C berapa. Selama ini, kalau misalnya Bapak-Ibu membuat dia C2, Bapak hanya membuat, Bapak-Ibu hanya membuat IPK-nya itu J1 saja C2 saja tampak ke C3. Padahal di ketentuan yang terakhir, dalam penentuan IPK itu, kita itu yang KD itu adalah minimal. Berarti kita bisa lebih dari itu. Dan ketentuannya dalam satu KD, itu penentuan IPK-nya minimal adalah tiga IPK. Nah, ini bimbingannya hanya berapa, sebetulnya banyak berapa tindakan nanti di PTS saya, itu lengkap. Bukan hanya satu kali tindakan, dua kali tindakan malah. Jadi, saya selain dari kelompok, itu saya gunakan juga waktu saya ketika saya berkunjung ke sekolah. Jadi, dari hal-hal yang misalnya yang kurang, itu yang saya fokuskan. Nah, ternyata kemarin masih ada kekurangan. Akhirnya di kelas sekolah itu, yang kira-kira yang nilainya sudah bagus, sudah penentuan IPK-nya sudah bagus, saya itu berikan sebagai contoh untuk kawan-kawan yang kurang bagus. Seperti itu. Jadi, ada beberapa tindakan. Yang kedua pertanyaannya apa lagi? Oke, ini pertanyaan yang kedua. Sepertinya sudah dijawab sekaligus ya, Ibu Yesi. Karena pertanyaan Ibu yang kedua tadi itu, dalam satu siklus, Ibu itu menggunakan metode apa? Dan saya rasa tadi jawaban Ibu Mila sudah sangat lengkap. Berarti Ibu, berarti ini ya, berarti ya, berarti ya dari Ibu. Ya, dengan tadi dokumen tadi. Kan terus kata Ibu Mila tadi, dengan instrumen yang sudah ditetapkan, kemudian dengan bimbingan kelompok, dengan LK, dan kemudian tadi kekurangannya, kalau misalnya masih kurang, Ibu Mila waktu berkunjung ke sekolah. Seperti itu ya, Ibu Mila ya? Ya. Ya, oke. Ya, Ibu Yesi jawabannya, kira-kira bagaimana Ibu Yesi? Buk Mila, boleh satu lagi dah, Ibu Mila. Oh, silakan Ibu Yesi. Mungkin yang lain dulu deh, takut waktunya tidak cukup, Ibu Yesi. Ya, nanti kalau ada waktu, kita berhenti. Oke. Bapak Ibu, yang lain, silakan bagi yang ada yang mau ditanyakan, untuk mengaktifkan kameranya, serta menyebutkan asal instansi dan nama. Sepertinya, belum ada. Dari SMP 25, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Dari pengawas mungkin? Dari Bapak Ibu pengawas? Oke. Pak Nenggolan. Ya, silakan Pak Nenggolan. Terima kasih. Selamat berjumpa. Sore ini, siang ini. Eh, sore ini tuh. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Ibu Dewi yang cantik, guru saya dulu. Terima kasih, Pak. berjalan, Pak Urusan Ibu. Nanti mohon dikoordinasikan dengan Ibu Tri. Karena saya catat di catatan saya ini, kemarin waktu seminar kita terakhir di pusat. Iya. Bahwa, Ibu mengambil sampel tiga sekolah. Dengan berbagai guru. Pertanyaan saya, guru yang Ibu ambil itu, apakah multi mata pelajaran? Apakah hanya bahasa Indonesia? Yang kedua, ini penegasan nanti yang Ibu koreordinasikan ke pusat. Bahwa, kalau kita menggunakan di sekolah benar itu, kalau dua sekolah, itu semua guru. Karena kita tangkap sekolah itu bermasalah semua. Kalau dua sekolah, itu semua guru. Masalahnya sekarang kan tiga sekolah yang Ibu gunakan. Berapa rata-rata guru di tiga sekolah itu? Apakah guru yang bermasalah saja yang Ibu ambil dari ketiga sekolah tersebut tadi? Mungkin ini saya hanya penekanan saja nanti supaya Ibu bisa berkoreordinasi sebelum barang ini dilunturkan ke pusat. Ya. Salut, Bu Mila. Terima kasih. Terima kasih sudah menginsensiasi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nainggolan. Saya persilahkan kepada Ibu Mila untuk menjawabnya. Ya. Oke, Pak. Jadi, saya tidak memilah pelajaran-pelajaran apa, Pak. Jadi, yang saya ngambil memang guru-guru yang menurut saya perlu pembimbingan usus lagi untuk dalam meningkatkan kompetensi mereka terutama dalam menetapkan IPK ini, Pak. Jadi, ada pelajaran IPAH, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, dan semua itu. Jadi, yang penting kalau menurut saya pengetahuan saya, tapi akan saya kembali koordinasikan ke pusat, katanya tiga sekolah. Tiga sekolah saya ambil kemarin, satu sekolah itu ada empat-empat. Jadi, ada yang kalau tidak salah empat atau enam. Ada dua ini PTS yang saya ini kan. Sebentar saya lihat ini. Yang lengkapnya sebetulnya PTS-nya ada yang lebih lengkap lagi nih. Cuma karena saya pikir waktu kita tidak mumpuni untuk ini, saya coba buka untuk memastikan. Bagus juga masukan. Terima kasih banyak, Pak. Sebelum nanti kita dikesampingkan oleh orang pusat. Sebentar. Saya lihat di sini, Pak. Jadi, sebentar. Sekolahnya. Aduh, tidak ada pula di sini. Jadi, ada tiga sekolah. Jadi, minimal tiga sekolah, Pak. Itu kemarin kalau yang pengetahuan saya ketahui, Pak. Oke. Tapi, akan saya koordinasikan lagi ke pusat. Kalau saya sudah nanya, sudah pernah saya koordinasikan, yang penting tiga sekolah. Tapi, pelajaran yang saya ambil itu, pelajaran yang tidak saya fokuskan satu pelajaran. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada pelajaran. Kalau tidak salah, saya itu ada 18, Pak. Ada 18. Jadi, 6-6 atau 5-5. Itu karena ada dua PTS yang saya kerjakan ini. Dengan waktu yang tidak terlalu ini. Tapi, akan saya kondisikan lagi nanti, Pak. Terima kasih yang masukannya. Jangan sampai nanti ditolak pula. Nanti sudah di pusat, jawab. Sementara itu, Pak, jawabannya. Ya, itu jawaban dari Ibu Mila kepada Pak Nenggolan. Bagaimana, Pak Nenggolan? Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya dari tadi sudah mendengar juga pertanyaan dari salah satu peserta. Tadi, Ibu mengambil data guru itu kan berdasarkan pemeriksaan RPP. Dan, mengambil berbagai guru yang mata pelajaran yang berbeda-beda. Ada enggak di situ guru IPA dengan guru matematika? Dan bagaimana strategi Ibu? Karena IPK itu kan ada kontennya juga dengan materi itu, Bu. Jadi, mungkin guru bahasa Indonesia, Ibu Mila kan sehari-hari sebagai pengawas tetap juga mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau di situ ada guru matematika, guru IPA. Apa strategi Ibu untuk menguasai IPK dari dua mata pelajaran Eksat ini? Mungkin itu tambahannya, Bu. Langsung saya jawab, ya? Ya, silakan, Bu. Jadi, gini, Bapak. Saya memfokuskan pada penelitian ini penentuan IPK berdasarkan yang saya jabarkan di awal tadi. Jadi, perlakuannya sama, Pak. Jadi, ketika mereka sudah menentukan IPK, langkah yang pertama saya kadek adalah membedah KD. Jadi, membedah KD itu, KD itu apa kerja operasional yang ada pada KD tersebut, kemudian pengetahuan apa sih yang akan disampaikan dalam KD tersebut. Kalau ada misalnya dalam KD tersebut itu, kata kerja operasionalnya ada di C2 misalnya, kemudian pengetahuan yang akan disampaikan dalam KD itu yang harus dikuasai oleh peserta didi itu ada tiga pengetahuan. Jadi, dari satu pengetahuan itu, IPK-nya itu bisa minimal tiga IPK, Pak. Jadi, kalau dia C2 sampai bisa mencapai, dibuat dalam IPK itu menggunakan IPK-nya, kerja operasionalnya dari C1, C2, C3, mungkin sampai di AB4. Jadi, tidak saya memfokuskan yang lain-lain, itu saja penerapan bagaimana langkah-langkah menerapkan penentuan IPK dengan cara membedah KD tersebut. Jadi, dia tidak fokus. Apakah matematika berbeda dengan IPK? Tidak sampai ke sana saya, Pak. Jadi, penelitiannya itu ternyata setelah saya lakukan bimbingan, mereka paham gitu kan. Dan terus terang, untuk pelajaran matematika dan IPK terutama, itu justru aslinya lebih baik, lebih mewakili dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan guru gitu. Jadi, mereka betul-betul tahu, oh ternyata menentukan IPK itu begini. Jadi, dari IPK itu juga mereka langsung tahu, pengetahuan-pengetahuan dalam IPK itu kan ada pengetahuan, tadi saya jelaskan faktual, konseptual, persudal, metakonetik, kan gitu. Jadi, di sana, sehingga kita langsung bisa mencapai kepada tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dia nyambung. Dari IPK itu lahir, ada pengatuan faktual, dan dalam IPK itu ada mencerminkan dari pengetahuan-pengetahuan itu yang empat tadi, Bapak-Ibu. Kemudian, kita tinggal menentukan tujuan dari pengetahuan materi itu kepada anak untuk apa. Apa yang akan kita capai gitu. Jadi, saya tidak fokus, Pak, kepada yang lain. Jadi, fokusnya kepada situ. Itu jawaban sementara saya itu begitu, Pak Nenggolan. Terima kasih masukannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Mila. Ya, Pak Nenggolan. Terakhir, terakhir. Biar agak-agak ramu. Ya, ya. Silakan, Pak. Itu ada yang ngantuk, nih. Mohon, Ibu Mila, berbagi dengan guru semua, dengan kita. Bahwa Ibu Mila menggunakan tadi indikator ketentasan kelas kita itu 85. Kemudian, kriteria untuk ada di kelas A itu adalah 91 ke atas. Itu kan seperti nilai akreditasi itu. Itu dasarnya dari mana Ibu ambil? Apakah menggunakan teori atau dasar hukum atau permen? Pertama, indikatornya tadi 85. Sudah stop. Apabila ada yang sudah dapat nilai 91 sampai 100 atau yang A tadi. Mungkin itu hanya bentuk fakta saja, Bu, informasi. Mohon, dibagikan kalau memang Ibu punya referensinya. Terima kasih. Itu saja terakhir dari saya, Ibu Mila dan Ibu Dewi. Sekali lagi, selamat untuk Ibu Mila. Selamat untuk Ibu Dewi yang sudah memoderator ini dan semua guru-guru yang ada di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Naenggolan. Saya persilahkan kepada Ibu Mila untuk menjawab. Ya, jadi gini. Jadi betul, jadi subjek dari penelitian itu adalah guru SMP 25-20 dan wajirin. Objeknya itu ada 16 guru yang saya pakai. Untuk penentuan berapa nilai keberhasilan itu, saya tadi pakai ini lho, Pak. Ada nggak di powerpointnya? Nampak nggak? Nggak nampak ya? Ada tadi kayaknya, Ibu pakai, mungkin bisa di, ini kan, mungkin maksud Pak Naenggolan, Ibu menggunakan metodenya yang dari siapa biasa kan, McTaggart itu kan? Iya, betul. Jadi, aduh, saya tayangkan lagi ini gimana nih? Bentar, saya tayangkan ya. Saya tayangkan lagi, biar jelas. Bagus, ini pertanyaannya bagus, juga nambah. Ada? Ada, Ibu? Ada ya? Ada, Ibu? Sudah muncul. Ya, oke. Buka ya. Nah, ini, Ibu, rancangan penelitiannya menggunakan siapa, gitu, Ibu? Ini kan, ini kan, lembah kerja yang mengitur struktur ini, kan? Perisi informasi ini, kemudian mana deh tadi, Ibu? Udah ke bawah, Ibu. Ini, yang tadi, Ibu, yang siklus, yang bagan siklus tadi, itu mungkin, Ibu, menggunakan siklusnya itu kan untuk, biasanya sih PTK ya, Ibu. Kalau PTK itu kan kita banyak menggunakan, kalau saya sih biasanya menggunakan McTaggart, karena menurut saya simple. Nah, mungkin itu juga yang dimaksud Pak Naenggolan. Jadi, kan, dari situ kan bisa kita jabarkan lagi. Biasanya kalau McTaggart, ya apa, gitu kan? Kemudian, dari perhitungan statistiknya, menggunakan perhitungan statistik yang seperti apa. Mungkin itu maksudnya Pak Naenggolan. Makanya bisa dapat nilai itu. Ini kan, ini teknik analisis data ya? Ya. Itu membesarnya peningkatan kemampuan lalu kegiatan pendai menggunakan analisis dikisir dan kontratif. Ya, mencari main, median, dan modus. Lalu membuat interval kelas, melakukan penyajian bentuk tabel dan grafik. Itu yang saya lakukan. Jadi, saya sebelumnya menentukan kisi-kisi. Kisi ini, lengkapnya untuk, ini ada nanti di materi, Bapak. Jadi, saya mengendukan apa-apa yang akan dinilai kalau penentuan EPK berdasarkan yang tadi. Ini nomor soalnya dan jumlah soal. Jadi, jumlah soalnya itu ada 8. Saya tentukan kalau nilai maksimalnya itu menggunakan nilai maksimumnya itu ada 5. Kalau yang tertinggi. Ya. Jadi, saya karelihkan 8,5. Jadi, 40. Nah, kontratifnya total maksimal begini. Nah, bagaimana kerti APCD-nya? Saya melihatkan Permen RB nomor 16 tahun 2019 ini, Pak. Kategorinya. Nah, dari kategori ini, saya katakan, berhasil lenggur tadi, dia banyak yang sedang misalnya, Pak. Berarti nilai yang dicapainya adalah 51 dan 60. Dengan visi-visi tadi. Ini kategori sedang atau D. 61, 675. Jadi, saya menentukan sendiri, Pak. Bahwa penelitian tidak sekolah ini dihentikan tidak lanjut. Apabila nilai skor 91 sampai 100 ketuntasan itu minimalnya ada di 85 persen dari peserta. Yang saya teliti itu, sudah mendapatkan 900 itu. Jadi, saya menentukan sendiri ya. Dari berdasarkan siklus yang di sini tadi. Nah, saya menetapkan bahwa karol 85 persen itu sudah dianggap berhasil dalam penelitian berikut itu. Dengan nilai amat bayi ini. Demikian, Pak. Mungkin ada yang bisa dibantu? Tambahkan boleh. Masukannya, Pak. Atau yang lain. Yang punya penghalaman. Oke. Mungkin begini maksudnya, Bu Mila. Bahwa untuk mendapatkan nilai kriteria ABCD itu, itu didasarkan dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2019. Nah, kemudian range dari nilai ABCD itu, Ibu tentukan sendiri seperti itu ya, Bu? Ya, untuk mencapai keberhasilan totalnya berapa? 85 persen yang mendapatkan nilai A baik itu menurut saya berhasil. Oh, begitu. Seperti itu, Pak Naenggolan jawabannya. Jadi, ini didasarkan dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian, yang untuk range nilainya itu kategori baiknya itu, Bu Mila tentukan sendiri. Oke. Terima kasih. Tukup, Bu. Ya, terima kasih, Pak Naenggolan dan Bu Mila. Ada lagi pertanyaannya? Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi, Bu Mila, bagaimana? Ada lagi enggak? Silakan. Silakan, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oh, tadi Yesi mau nambah lagi, enggak apa-apa. Oh, iya, iya. Silakan, Bu Yesi. Bu Yesi dari SMP 20, tadi ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya. Silakan, Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih boleh ya, Bu Mila, ya. Boleh, boleh. Sangat boleh, mungkin mewakili kawan-kawan yang lain, kan? Bu Mila, saya mau nanyakan ini, masalah pengolah data. Tadi Ibu itu ngambilkan tiga sekolah tadi, kan? Ya. Tiga sekolah, kemudian gurunya. Apakah data yang Ibu olah itu, maksudnya, semuanya diolah menjadi satu, kemudian dapat nilai rata-rata? Atau apakah masing-masing sekolah Ibu ambil dulu satu-satu, kemudian baru Ibu gabungkan nanti menjadi, baru dapat rata-rata, Ibu. Soalnya kan masing-masing sekolah itu kan nggak sama juga ya, kemampuan guru-guru itu, Bu. Ya, jadi saya hanya ingin tahu aja, Bu. Ya, itu sudah tadi ada di data yang sudah saya gabungkan aja, Bu. Jadi dari nilai-nilai itu saya jumlahkan, saya urutkan, karena saya itu simpano sampelnya aja ya. Jadi bukan rata-rata SMP ini beredar dengan ini. Tidak, saya menghabis secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya, Bu Mila? Ya, betul. Ya, itu Bu Yesi, tadi kalau kita simak, Bu Mila juga sudah menjelaskan bahwa dari tiga sekolah itu kurang lebih ada 18 orang guru yang dijadikan pusat sebagai penelitian Bu Mila. Jadi ini sepertinya langsung di rata-rata. Ya, ya. Karena kita menghitungnya bukan, karena begini, kalau kita ngitung sekolah, kan kita kemampuan guru dianggap Bu Mila itu sama rata, seperti itu. Karena kan kemampuan guru tidak jauh berbeda. Berbeda dengan siswa, seperti itu ya Bu Mila maksudnya. Ya, betul. Itu Bu Yesi, ada lagi yang mau ditanyakan Bu Yesi? Udah itu aja, Bu Mila. Ya, yang lain. Yang saya ajak ini memang kepala sekolah yang terlibat sekolahnya ya. Tapi karena diperlukan hanya dua sekolah, mojirin tidak saya bawa. SMP 20 dan 25. Tapi ini kan betul saya lakukan waktu itu kan, ketika saya memimbing IPK pada Bapak Ibu semua. Ya, Bu. Malah semangat semua, semangat semua kan. Oh, ngerti. Eh, ternyata menentukan IPK itu begini, gitu kan. Apalagi nanti ada kegiatan literasi dan PPK-nya ya. Baik, yang lain silakan yang masih mau bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada kasih saran juga, masukan dan saran. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Pengawas yang ingin memberikan masukan yang lain. Silakan. Oke, sepertinya tidak ada, Bu. Assalamualaikum, Bu. Oh, ada. Alhamdulillah, siapa? Nama, Bu? Nama saya Firda Aryani dari SMP 20 Batam. Silakan, Bu, Firda. Saya mau bertanya, Bu, untuk menentukan IPK di kompetensi dasar. KD-nya yang dipilih yang seperti apa, ya, Bu? Apakah KD yang di semester yang kebutuhan waktu Ibu Penelitian itu? Ataukah KD-nya, KD yang memang tingkatnya tinggi untuk kompetensi C1-C2-nya? Bagaimana pemilihan KD-nya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, Bu Mila, pertanyaan dari Bu Firda Aryani SMP 20. Bagaimana cara menentukan KD, memilih KD-nya untuk menentukan IPK-nya? Apakah harus KD yang susah? Ataukah harus KD yang biasa saja? Seperti itu, Bu Mila. Silakan. Bu Mila, mikrofonnya tolong diaktifkan dulu, Bu Mila. Bu, suaranya belum ada. Bu Mila, suaranya, Bu Mila. Ya Allah. Belum muncul suaranya, Bu Mila. Sudah, sudah ya? Oke? Ya, silakan, Bu. Ya. Gini, jadi saya itu bukannya langsung mengadakan penelitian. No, tidak seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, saya itu, kan tugas pengawas itu adalah memberikan pendampingan dan pembinaan. Jadi, hal-hal apa yang ditemukan ketika saya mengadakan pendampingan itu? Oh, ternyata yang paling urgen itu, menurut saya yang banyak sekali kekurangannya itu adalah penentuan IPK gitu ya. Saya memperhatikan waktu memeriksa bahan ajar dari guru-guru. Jadi, saya tidak melihat, oh, ini KD yang ini, tidak. Ya, berdasarkan dari sana, saya coba menalahah beberapa RPP yang ada. Saya bedah. Loh, IPK ini kan suka, saya core-coretin ketika saya menilai. Ini, ini salah. Ini, ini, ini. C-nya cuma berapa dan apa gitu kan. Harusnya begini, IPK yang ada jumlahnya berapa. Ada nggak faktual dan konsep, faktual, persudahan konseptualnya. Nah, dari sana, saya, oh, ini memang harus saya adakan penelitian. Apa sih kira-kira yang perlu saya lakukan sehingga bisa memimbing rekan-rekan guru ini bisa mengerjakan, menentukan IPK yang benar gitu. Mengapa saya memilih? Bukan berarti yang saya pilih itu yang jelek-jelek. Tidak. Memang mewakil ada beberapa orang. Dari berapa yang sudah saya nilai, saya memang klasifikasikan. Yang ini ada yang rendah, yang ini lumayan, ada yang ini juga. Berharap, kenapa tidak semuanya? Saya berharap kawan-kawan yang sudah ada kepemimpinan dengan saya ini, mereka juga menjadi, bisa memfasilitasi kawan-kawan di sekolah gitu. Jadi ilmu yang didapatkan dari saya bisa ditularkan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi memang saya perhatikan tidak, yang saya utamakan adalah KD pada saat penelitian dilakukan di semester itu. Jadi saya tidak mengacak dia, tidak. Karena keinginan saya, kalau sudah sekitar berda, kita perbaiki, sekitar beri cara menyelesaikan yendangan baik, itu langsung bisa dipakai gitu loh. Jadi mereka membuat contoh yang berikutnya adalah dengan menggunakan KD yang akan mereka ajarakan di berikutnya. Jadi itu kesempatan kepada mereka. Jadi RPP yang mereka hasilkan, EPK yang ditentukan sudah berhasil. Karena sudah diadakan pembimbingan, oh begini dan sudah dikonsultasikan dengan saya. Ya, makanya saya katakan selain bimbingan kelompok, saya juga menyempatkan waktu memberikan bimbingan secara individu lebih intensif lagi. Nah, memang dipokuskan kepada guru-guru itu dulu. Karena kalau semuanya itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Dengan harapan seperti tadi, bahwa guru-guru yang mewakiliin ini bisa menularkan kepada kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan bagaimana sih menentukan EPK yang benar itu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mila, Bu Firda. Mungkin saya sedikit luruskan. Tadi pertanyaannya Bu Firda itu adalah maksudnya begini, apakah KD itu dipilih? Ya, tadi sudah dijawab sama Bu Mila bahwa berarti untuk menentukan EPK itu tidak harus KD-nya yang sulit atau tidak harus KD-nya yang terlalu mudah. Jadi semua KD itu bisa kita tentukan EPK-nya. Nah, karena kan kita membuat RPP kan seluruh materi dari mata pelajaran, satu mata pelajaran. Jadi itu seluruh EPK-nya bisa kita tentukan. Seperti itu. Ya, Bu Firda bagaimana? Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Firda. Oke, Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya... Mungkin saya membeli masukan aja Bu. Ya, Pak Arya. Silahkan Pak Arya. Terima kasih Bu Mila. Yang pertama, saya mengucapkan selamat dalam melaksanakan seminar ini. Karena hari hujan, mudah-mudahan ini hujan berkah. Ya, saya menyarankan bahwa dari tiga sekolah itu kan 18 orang ya. Ya. Diteliti. Padahal kita tahu bahwa SMP 20 itu banyak dan 25 juga banyak, majuin juga banyak. Sebaiknya, kalau memang mengadakan penelitian bahwa tentang pendidikator itu, EPK itu. Bahwa saya rasa juga banyak guru yang tidak diteliti itu juga mungkin sudah bagus. Jadi, alangkah bagusnya. Kalau memang tiga sekolah itu dipokuskan di pelajaran apa yang tidak mengusah EPK itu. Dan kita tahu bahwa dari SMP 25 itu berapa orang yang bagusnya. Banyak, Pak. Saya ambil 50. 50. 50 guru. Yang diambil 18 orang kan. Eh, 6 orang. 6 orang itu kan belum mewakili untuk seluruhnya. Tidak bagus. Jadi, alangkah bagusnya kalau memang mau membawa, menjelaskan EPK itu, kalau memang satu sekolah misalnya semua guru mungkin boleh. Kalau ini kan belum terwasi untuk semua sekolah itu bahwa belum semua guru itu menguasai EPK misalnya. Itu kan sangat riskan sekali karena banyak guru itu yang juga mungkin menguasai, yang tak sempat kita periksa. Jadi, ke depannya saya menyarankan kalau memang mau mengadakan pengisian keingatan kelas itu, kita betul-betul mengambil data itu memang sesuai dengan apa yang kondisi di lapangan. Sekarang kita menemukan yang SMP 25. Mungkin 50% guru itu menguasai. 50% tidak atau mungkin lebih atau tidak. Tapi kita sudah mengatakan banyak guru yang tidak menguasai EPK itu. Atau mungkin kalau memang mau tiga sekolah atau empat sekolah, diususkan di mapel apa yang tidak menguasai EPK itu. Itu saran. Saya rasa begitu. Dan jangan sampai, Bu Mila, tidak punya data apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan guru. Dasarnya, kemudian ini harus yang dipegang. Jadi, awal dari penelitian itu, karena adanya masalah. Masalahnya gimana? Jangan kita menggambarkan ketiga sekolah itu bahwa gurunya tidak menguasai tentang EPK itu. Karena masih banyak. Dari 56 orang yang diperiksa. Itu kan masih banyak itu. Jadi, mungkin ini yang harus diperbaiki ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Mila lakukan ini menjadi pedoman bagi pengawas yang lain untuk mengandalkan EPK atau oleh guru yang lain untuk mengandalkan EPK. Jadi, kita pegang datanya dulu. Baru dari masalah data itu masalahnya apa yang timbul, kita pecahkan. Bagaimana tindakannya? Itu yang harus kita lakukan. Saya rasa demikian, Bu Mila. Terima kasih. Saya langsung tanggapi, biar waktunya itu ya, Bu. Saya tanggapi ini. Ya, silakan, Pak. Jadi, begini. Saya memfokuskan. Tadi awal, memang guru-guru yang saya pilih adalah memang guru-guru yang kebetulan hasil dari pembinaan saya. Mereka ini, kemampuan EPK-nya termasuk yang perlu saya benahi. Tapi, bukan berarti mereka tidak bisa. Bisa. Bisa, sangat bisa. Nah, dipokuskan. Saya memberikan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu dengan lembar kerja. Nah, saya membuktikan, apakah dengan adanya bimbingan kelompok, menggunakan lembar kerja yang saya usahakan dari membuat isi-isi sama menjadi lembar kerja ini, bisa membawa kawan yang kurang baik menjadi baik, yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Mengapa saya hanya memilih, itu di dalam perhatian yang saya baca, boleh. Jadi, yang penting tiga sekolah. Yang penting tiga sekolah, bisa hanya beberapa orang. Bukan berarti dengan harapan, ini, Bapak-Ibu. Dari yang saya bina tadi, ini tadi, saya sudah katakan dari awal, Pak. Tapi, terima kasih masukannya terbuka juga pikiran saya. Kawan-kawan yang sudah saya bimbing ini tadi, karena lebih spesifik. Kalau saya membimbing secara keseluruhan, kadang-kadang tidak sedetil ketika saya membimbing mereka karena ada punya waktu khusus, ada beberapa kali tindakan, gitu. Nah, jadi mereka yang sudah membimbing ini menjadi sebuah anggur yang ahli dalam bidang itu, bisa saya katakan. Dan inilah tugas dari yang mereka yang sudah saya bimbing yang kurang baik, sudah menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ini yang sudah saya tempat-tempatkan ini, tidak bisa menjadikan, tadi kan ada sudah saya bacakan tindakan berikutnya, jadikan model, model juga kepada kawan-kawan yang lain yang belum masuk dalam penelitian saya. Jadi, mengapa saya memilih enam, kalau satu sekolah memang seluruh buruh, Pak. Tapi kalau tiga sekolah, berdasarkan peraturan yang ada, boleh. Tiga sekolah, minimal ada berapa orang saja. Jadi, saya berpatokan ke situ. Ini memang bagus sekali, kalau bisa itu banyak buruh lagi. Tapi, kembali lagi kita kepada waktu, karena sekolah binaan yang begitu banyak, buruh-buruhnya juga lebih banyak. Terima kasih, Pak Haryadi. Kemudian kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu Mila, untuk jawabannya. Dan saran dari Pak Haryadi juga sangat bagus. Menurut saya memang langkah baiknya untuk ke semua guru. Tetapi karena ini dihususkan kepada penelitian, makanya Bu Mila hanya mengambil sampel untuk dengan menggunakan lembar kerja. Seperti itu ya, Bu Mila? Ya. Itu, Pak Haryadi. Ada lagi, Pak Haryadi? Terima kasih atas penjelasannya. Saya mungkin berpikirnya begini ya. Bahwa kita mengadakan penelitian itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kan itu tujuan. Betul ya? Ya, ya, Pak. Kalau saya salah. Jadi, dengan apa menyelesaikan? Dengan mempergunakan alat yang disebut Lompok. Dibingan kelompok. Dibingan kelompok. Dibingan kelompok. Dibingan kelompok. Dibingan kelompok. Dibingan kelompok. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa Guru belum mengerti, tapi adalah sebagian guru di SMB ini belum memahami tentang IDK. Yaitu tentang disebutkan mapelnya. Itu maksud saya. Jadi kita tidak mempukul ratakan guru itu yang belum memahami IDK. Nah, itu kalau memang semua guru itu kan belum mewakili. Tapi ada sebagian guru yang disesatkan ini belum memahami IDK. Mungkin itu yang ya. Jadi tidak semua guru dipandangkan seperti ini. Karena penelitian itu kemudian setelah diadakan penelitian diadakanlah tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ternyata di satu sekolah itu kan hanya enam orang. Tidak ada salahnya disebutkan. Mungkin untuk mata pelajaran apa saja. Mungkin karena susahnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada Pak. Ada. Dilengkapnya di PTS saya nanti file-nya saya kari. Ada. Ada yang saya jelaskan juga yang siapa yang sepilih pelajarannya apa saja kesulitan apa jelas itu di PTS saya saja. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Mila dan Pak Haryadi. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Sepertinya tidak ada lagi Ibu Mila bagaimana ini kita oke. Bolehlah. Oke. Baiklah. Hadirin yang terhormat. Jadi dari dari seminar kita hari ini bisa saya simpulkan sedikit pada seminar penelitian tindakan sekolah ya bahwa dengan menggunakan bimbingan kelompok bimbingan kelompok dengan menggunakan lembar kerja itu bisa meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah binaan dengan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi yang sudah dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2018 dan 2019 yang lalu ya Bu Mila seperti itu. Saya rasa itu saja Alhamdulillah Herobil Alamin tibalah kita di penghubung acara terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari Bapak Ibu semua mohon maaf atas segala kekurangan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di masa yang akan datang harta semakin hari semakin habis tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Foto semua berapa lembar foto-foto di foto ya ya senyum semua buka dong maskernya di foto ya silahkan saya foto dulu yang gak ada mukanya keluar nah keren ada berapa kali ya oke makasih semuanya ya usah berbukanya minta doakan saya ya karena yang selamat ya ya semoga sukses selamat ya terima kasih bu assalamualaikum selamat selamat selamat